Kurang dari 3 minggu jelang hari Raya Idul Fitri 2023, sejumlah warga sudah mulai meninggalkan Pulau Bali untuk mudi ke kampung halaman. Terpantau pada selasa siang di salah satu perusahaan armada bus di kawasan Ubung Denpasar. Sejumlah warga memilih untuk pulang ke kampung halaman mereka lebih awal, selain tradisi lebaran, juga untuk mendapatkan tiket yang lebih terjangkau, serta untuk menghindari kemacetan. Kenapa memilih mudik lebih awal? Biar gak macet dan harga tiket biar lebih murah. Berapa biasanya tiketnya mas? 580 hari ini. Yang sekarang? Ya. Kalau tahun-tahun dulu? Oh, bisa sampai 650. Pak, sekarang mudik kemana nih Pak? Ke Cember. Saya lebih awal karena memang pekerjaan sudah tidak ada, sudah selesai. Dan lagi kalau pulang lebih awal itu kan bisa nata-nata di rumah. Memperbaiki rumah, apa segala macam. Meski harga tiket mengalami kenaikan saat lebaran, warga yang akan mudik pada hari Raya Idul Fitri tahun ini diprediksi tetap akan meningkat. Jika sebelumnya pada lebaran tahun 2022 terpantau di salah satu perusahaan armada bus, tiket semua jurusan dari Denpasar ke Pulau Jawa telah terjual 4 hari menjelang hari Raya Idul Fitri. Di mana biasanya dalam sehari memberangkatkan 3 bus, 4 hari jelang lebaran akan memberangkatkan 8 bus perharinya.